Halo conference, pada soal ini kita diberikan informasi bahwa besar populasi di suatu daerah T tahun mendatang ditentukan oleh persamaan PT. Kita diminta untuk menentukan laju pertambahan penduduk 5 tahun mendatang. Nah, untuk menyelesaikan soal ini kita cari terlebih dahulu rumus yang menunjukkan laju pertambahan penduduk T tahun mendatang. Kalau kita simbolkan laju pertambahan penduduk T tahun mendatang dengan VT, berarti VT bisa kita peroleh dari rumus DPT per DT. Artinya ini adalah turunan pertama PT-nya terhadap T. Jadi, untuk menyelesaikan soal ini kita perlu ingat mengenai konsep dasar terkait turunan. Untuk turunan terhadap T, kalau kita punya bentuk AT pangkat N, berarti turunannya adalah A dikali N, T pangkat N dikurang 1. Kalau kita punya bentuk AT, maka turunannya adalah A. Dan kalau kita punya bentuk A, di mana A adalah suatu konstanta, berarti turunannya adalah 0. Sehingga kita akan peroleh VT-nya, ini sama dengan kita turunkan untuk PT-nya ini terhadap T. Berarti, karena di sini ada pengurangan serta penjumlahan, yang mana pada pengurangan serta penjumlahan untuk turunannya bisa kita turunkan persukunya masing-masing. Jadi, kita turunkan dulu 10 pangkat 3 dikali T pangkat 2, yang mana berarti di sini kita akan gunakan konsep yang ini dengan kita pandang A-nya adalah 10 pangkat 3 dan 2-nya di sini adalah N. Kita peroleh turunannya berarti adalah 10 pangkat 3 dikali 2 dikali T pangkat 2 dikurang 1 adalah 1, yang mana pangkat 1 tidak perlu kita tuliskan. Dikurangi turunan dari 5 dikali 10 pangkat 2 dikali T, berarti di sini T-nya pangkat 1 bisa kita gunakan konsep yang ini, sehingga turunannya di sini adalah 5 dikali 10 pangkat 2. Lalu di sini untuk 10 pangkat 6, di mana ini berarti adalah suatu konstanta, kita gunakan konsep ini, maka turunannya adalah 0. Jadi, bisa kita tuliskan seperti ini. Nah, untuk 10 pangkat 3 berarti 10 yang dikalikan sebanyak 3 kali, maka hasilnya adalah 1000, ini dikali 2, dikali T, dikurang 5 dikali 10 pangkat 2, berarti adalah 10 dikali 10, yaitu 100. Untuk 0-nya di sini tidak perlu kita tuliskan lagi, sehingga kita akan peroleh VT-nya ini sama dengan 1000 dikali 2 adalah 2000, jadi 2000T dikurang 5 dikali 100 adalah 500. Nah, kita sudah punya laju pertambahan penduduknya untuk T tahun mendatang, berarti kalau untuk 5 tahun mendatang tinggal kita ganti saja T-nya dengan 5. Jadi, kita bisa hitung P5 ini sama dengan 2000 dikali 5 dikurang 500. Jadi, semua T yang di sini kita ganti dengan 5, kita akan peroleh ini sama dengan 10.000 dikurang 500, maka hasilnya ini sama dengan 9.500. Bisa kita simpulkan laju pertambahan penduduk 5 tahun mendatang adalah 9.500 jiwa per tahun, artinya jawaban yang sesuai adalah yang pilihan C. Demikian untuk soal ini dan sampai jumpa di soal berikutnya.